Ketika ditanya orang Arab-Arab kayak gitu, saya bilang, oh enggak, saya orang Pekalongan, saya bukan Arab. Cuman kan pertanyaan berlanjut ya, oh bukan Arab, India, Pakistan, Aceh, itu enggak bisa gitu. Ada beberapa tahun di masa kehidupan saya, saya menyangkal identitas tersebut. Kenapa bisa jadi komika? Kayaknya jarang banget tuh perempuan Arab jadi komika. And it's just coming from perempuan Arab ya? Iya, 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 iya. Terima kasih banyak sudah datang ke narasi, ngobrol-ngobrol di Mata Najwa. Wah, terima kasih, ya Allah. Bukan politisi masuk Mata Najwa. Mata Najwa enggak cuma politik. Enggak cuma politik. Walaupun nanti kita nyinggung-nyinggung dikit ya, enggak bisa terlalu jauh. Iya, resmi jadi public figure Indonesia masuk Mata Najwa. Justru, tapi itu jadi malah beban enggak sih? Tapi enggak, aku mau mulai dengan itu. Aku mau mulai dengan yang jelas, Sadia Ma'ruf. Itu sudah ada nama besarnya adalah The First Female Stand-Up Comedian from Indonesia. Saking ditutup-tutupinya ya, dianggap malu, aib gitu. Itu waktu kecil saya diajarin, pembalut wanita itu namanya roti. Itu titel Anda, itu bagaimana semua orang menanggap Anda hari ini. Itu membawa efek apa ya? Membawa efek beban sih. Beban karena kadang-kadang itu, wah, legend. Saya mikirnya kalau legend berarti udah enggak berkarya lagi. Udah tinggal dikenang, kayak gitu. Terus kemudian, beban yang kedua adalah, saya harus meyakinkan diri saya sendiri bahwa ruang saya untuk evolve itu tetap ada. Tetap ada dan luas. Itu yang dari segi bebannya. Karena seolah-olah kalau sudah dengan title yang demikian tuh semuanya serbawa, harus serba lucu. Materi yang dibawakan juga, wah, ini kebiasaannya adalah isu perempuan, isu Islam, dan lain-lain. Seolah-olah sudah dikotakkan. Seolah-olah bisa atau diterimanya cuma dalam konteks itu aja. Karena pernah ditanya ketika saya habis melahirkan banyak bawa tema tentang motherhood, itu pernah ada media juga yang bertanya, apakah kak Sadia takut, katanya, membawa isu-isu yang sensitif. Nah, itu kan akhirnya bukan takut, evolve, boleh nggak sih? Gitu kan menggunakan bahasanya Serena Williams yang evolving. Saya boleh nggak sih punya ruang untuk berkembang dan eksplor banyak hal, kayak gitu, selain isu-isu yang memang sejak awal menjadi core issue yang saya minati. Itu di sisi kebebannya. Di sisi lain, tanggung jawab sih bagaimanapun juga. Karena komika perempuan itu sampai hari ini, 10 tahun lebih sejak Suci 1 Kompas TV, yang salah satu pioneering shows yang membuat stand-up comedy menjadi sangat berkembang di Indonesia. Sampai hari ini, komika perempuan itu dikenal di seluruh Indonesia, dikenal di seluruh Indonesia saking sedikitnya. Jadi semua orang tuh bisa kalau ditanya komika perempuan Indonesia, semua orang di Indonesia mungkin yang saking masih bisa dihitung. Saking masih bisa dihitung ya, gitu. Yang ngikutin stand-up comedy lah ya, ditanya komika perempuan itu siapa, hampir semua bisa sebutin namanya semua. Ada Kiki, ada Aci, ada Musdalifah, ada Prisca. Saking sedikitnya tuh bisa disebutin semua, gitu. Itu kenapa ya? Kenapa ya, kenapa sedikit? Apa perempuan itu nggak lucu? Kita lucu kok ya? Lucu lumayan. Tapi kenapa? Kenapa sedikit ya? Karena itu menarik banget ketika bilang kenapa perempuan itu tidak lucu. Apakah perempuan itu tidak lucu? Jadi women are not funny, itu sesungguhnya sesuatu hal yang dipercaya di seluruh dunia. Saya pernah berkenalan dengan satu penulis Irlandia di Ubud Writers Festival pada saat itu. Laki-laki ya. Dia selain sebagai novelist dan cerpenis, itu kerjaan sambilannya tuh bikinin materi komedi buat komika perempuan. Jadi male voice tapi yang membawakan komika perempuan supaya bisa diterima, gitu. Supaya bisa diterima. Women are not funny karena perempuan sering sekali di stigma sebagai emosional. Terlalu vulgar bahkan kadang-kadang kalau perempuan membicarakan pengalaman dirinya, pengalaman tubuh, pengalaman relationship, dan sebagainya. Sehingga dianggap sedemikian rupa atau ada di stigma sebagai perempuan itu tidak lucu. Ada satu hal yang saya amati. Kalau kita melihat misalnya bagaimana perempuan diposisikan di sastra misalnya, itu kalau perempuan itu pasti istilahnya tersenyum, tersungging. Misalnya, kalau terbahak-bahak itu nenek sihir. Jadi kita gak boleh tertawa terlalu maka. Terbahak-bahak itu nenek sihir. Dan kita secara otomatis kalau tertawa tuh tutup mulut. Kemudian saya kira anak-anak laki-laki tidak pernah diajarkan demikian atau dibiasakan demikian. Menurut saya, itu justru menunjukkan the power of laughter. Bahwa tawa, bahwa komedi itu memiliki kekuasaan atau memiliki kekuatan ya, power. Memiliki kekuatan yang sangat besar, membuat orang yang kemudian berbicara menjadi sangat otoritatif. Kalau dalam konteks stand-up komedi, kita berdiri sendiri di depan pointing finger. Tempat yang demikian, berdiri di depan pointing finger, itu dalam budaya apapun rasanya tidak akan sedemikian mudah diberikan pada perempuan. Tadi dia katakan bahwa itu bukan hanya di Indonesia, tapi itu persepsi di seluruh dunia. Tapi ada tidak tantangan yang spesifik kalau kita bicara Indonesia? Tantangan untuk komika perempuan? Tantangan untuk komika perempuan itu ada beberapa kalau dalam konteks, menurut saya di konteks Indonesia dan berdasarkan pengalaman saya. Yang paling besar itu menurut saya ada dua. Yang pertama adalah kurangnya safe space. Kurangnya safe space dalam arti sejak awal karir saya, saya tidak banyak, saya harus akui, saya tidak banyak bergaul dengan teman-teman komunitas stand-up komedi. Saya mengawali karir saya di Jogja pada saat itu, tidak banyak bergaul dengan teman-teman komunitas stand-up komedi, tidak banyak ikutan open mic, karena biasanya berlangsung sampai sangat-sangat larut malam. Kalau dibilang perempuan jangan takut dong, takut pulang malam misalnya. Jangan takut dong, jangan takut gimana? Emangnya ruang publik di Indonesia itu sudah sedemikian amannya? Tidak tahukah kita bahwa saya setiap kali naik kendaraan umum, apalagi di malam hari, itu kepala puter skenario. Kalau terjadi sesuatu, what should I do? Saya harus telepon, saya harus, ini kira-kira apa yang bisa, dan ini beneran, setiap malam puter skenario di kepala ini, kira-kira kalau saya terjadi sesuatu, orangnya melenceng jalannya ke tempat yang tidak sesuai, dan sebagainya itu, saya harus apa gitu? Saya harus teriak, saya harus telepon, saya harus menjatuhkan diri dari ini motor, dan sebagainya. Laki-laki tidak pernah, menurut saya hampir tidak pernah mengalami pengalaman yang demikian. Jadi itu satu, safe space terkait dengan waktu, baru terkait dengan waktu. Yang kedua terkait dengan ruang yang, apa, tidak adanya ruang aman, dalam arti kerentanan terhadap pelecehan verbal. Itu harus sangat diakui. Mentang-mentang kondisinya itu komedi, itu seolah-olah kita bisa menerima candaan apapun. Kalau tidak menerima, you don't have sense of humor. Saya mendengar kisah-kisah dari beberapa teman-teman di komunitas, ada satu teman yang kami fasilitasi di pelatihan dan kurikulum yang saya rancang, dan dia menceritakan di komunitas saya itu, sebenarnya banyak komika perempuan, tapi sekarang saya tinggal satu-satunya yang lain mundur. Kalau ngepelacehan verbal, dideket-deketin buat dipacarin, seolah-olah perempuan tidak berhak bersinar sendiri, tapi hanya pendamping saja. Itu situasi yang sampai saat ini masih terjadi. Kemudian adalah censorship. Ketika perempuan sudah bisa go through semua itu, bisa melewati semua itu, dan bisa cukup tahan banting untuk tampil di depan, tantangannya adalah censorship. Saya sendiri sering-sering sekali mengalami censorship, bahkan censorship dari media, televisi, dan sebagainya. Pernah satu hari mau tampil di satu stasiun televisi, kemudian saya diminta untuk membawakan materi tentang perempuan, kemudian saya membawakan materi tentang menstruasi. Waktu GR lancar saja, sebelum take, sebelum take, kemudian saya didekati. Kak, boleh kak durasinya? Awalnya dibilang durasi. Saya bilang, oh boleh, kalau durasi, yang ini dibuang nih, kayaknya kurang lucu. Yang ini dibuang, yang ini dibuang. Artinya personal preference, bahwa itu saya memang tetap mempertahankan, genuine itu suara saya. Oh enggak, kak yang ini saja. Kita enggak bisa. Kalau digital mungkin bisa, kak. Kalau di televisi tidak bisa bicara menstruasi. Padahal saya memulai beat itu dengan, pengalaman perempuan itu, biasanya kalau enggak dianggap tabu, dianggap memalukan, bahkan kalau enggak dianggap tidak ada. Kayak gitu. Contohnya menstruasi. Dari zaman kuda gigit besi, sampai besi gigit kuda. Jadi, menstruasi itu tidak pernah disebutkan, apa adanya menstruasi. Pasti disebutkan M, pasti disebutkan halangan. Padahal menstruasi bukan halangan, kata iklan juga. Terusnya, saya cerita dari remaja, misalnya pembalut wanita saja, itu disebutnya roti. Waktu remaja, saat menstruasi, saya pernah datang ke warung, bu beli roti. Ibunya nanya, roti tawar apa roti manis? Kan enggak salah ibunya. Dan kemudian saya terus berpikir, kan enggak salah ibunya, saya mikir, ya Allah, mana yang bisa lebih nyerep ya, roti tawar apa roti manis? Jadi, itu realitas. Itu realitas. Dan berbagai pengalaman lain tentang menstruasi, sebagai bagian dari pengalaman tubuh, yang yaitu tadi. Artinya kan, dengan sensor tersebut, itu justru membuktikan premisnya di awal, bahwa pengalaman perempuan itu, dianggap tabu, aib, memalukan, bahkan dianggap tidak ada. Sehingga tidak bisa dibicarakan di publik. Saya kira itu tantangan terbesar, yang pertama adalah ruang, yang kedua adalah censorship. Padahal sesungguhnya isu-isu itu, justru akan bisa lebih mudah diterima seharusnya, kalau disampaikan dengan gaya komedi, atau lewat versi stand-up komedi, kan Di? Seharusnya. Seharusnya dan cita-citanya, artinya kan, sedemikian sempit sesungguhnya, ruang perempuan untuk berbicara, untuk mengekspresikan diri, untuk berbicara soal hal-hal yang sangat-sangat pribadi, dan melalui komedi ini, bisa membicarakan dengan tidak sangat frontal, bisa dengan kelakar, bisa dengan witi, bisa dengan mengajak untuk ketawa bersama, berdialog kurang lebihnya. Sehingga sebenarnya ruang komedi itu memang harusnya untuk itu, untuk bicara hal-hal yang tabu, hal-hal yang sensitif, hal-hal yang dianggap aib, hal-hal yang dianggap tidak bisa sangat sulit untuk dibicarakan. Bahkan hal-hal seperti misalnya kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya itu seru sebenarnya. Bukan kekerasan dalam rumah tangga seru, ya Allah. Tapi ketika itu dibahas. dibicarakan melalui, tapi saya boleh bilang begitu, karena mengalami, jadi, sebagian penyintas ya. Dengan dibicarakan melalui komedi itu, seharusnya bisa menjangkau, paling minim lah, menjangkau lebih banyak orang. Karena mudah-mudahan lebih mudah diterima. Censorship itu tidak dilakukan. So far yang dia tangkap, respon orang atas isu-isu sensitif yang dibalut dengan komedi atau satir, ini seberapa welcoming sih? Macem-macem. Saya harus mengakui bahwa dukungan sedemikian banyak. Saya menjadi, apa, jejaring saya menjadi semakin luas, teman-teman aktivis perempuan dan sebagainya mendukung, sering mengundang, memberikan ruang aman lah, untuk saya bicara hal-hal yang otherwise akan disensor. Tapi ada respon yang lain juga nih. Ada beberapa yang bilang misalnya, terutama komentar di internet sih. Ada dua sebenarnya, komentar di internet dan langsung, kalau komentar di internet itu ada yang pernah bilang, saya akan dengan senang melihatmu terbakar di neraka gitu. Saya bilang, ya Allah Pak, kalau Anda melihat saya terbakar di neraka, ya Allah, itu tuh alternatifnya cuma dua. Apakah Anda tuh malaikat penjaga neraka, which is nggak mungkin, atau yang kedua Anda tuh di neraka sama saya. Karena bisa melihat juga. Makanya coba tolong, udah dipikirkan lagi. Ada juga yang bilang gitu, saya ngelihat video kamu, kamu tuh benar-benar memalukan Islam katanya. Jadi saya mikir, Anda lihat video saya, jangan lupa like and subscribe. Negatif komen juga engagement zaman sekarang sih, biarin aja. Ada juga, ada juga, sampai ada orang yang bilang, saya bisa melihat baju dalammu. Pada saat itu, saya di salah satu talk show di stasiun televisi. ya Allah ini udah layer-layer, berlapis-lapis, itu Anda pakai aplikasi apa, kalau bisa sampai tetap melihat dan membuktikan bahwa berjilbab, tidak berjilbab, yang namanya pelecehan, catcall, dan sebagainya, itu pengalaman semua perempuan, dan penting untuk dibicarakan. Pada akhirnya, itu yang online. Di luar itu, yang sifatnya ancaman, dan sebagainya, ada beberapa yang langsung, pernah saya begitu turun panggung, dipanggil, kemudian masuk di satu ruangan, hanya ada saya dan seorang ibu, yang kemudian langsung bicara kepada saya, Anda Islam, karena pada saat itu, saya berbicara soal, beberapa pengalaman saya, sebagai muslim, dan rupanya dianggap terlalu sensitif, atau bagaimana. Anda Islam, saya bilang ke ibu itu, kalau ibu mengkritik komedi saya, tidak apa-apa, tapi bukan porsi ibu untuk mempertanyakan keislaman saya, misalnya. Dan percakapan itu berlangsung sedemikian lama, sangat-sangat intimidatif, pada akhirnya nih, sebagai satu komika yang pemberani, dan berkaliber. internasional, saya bilang sama ibu itu, kanana, saya ditunggu anak saya, saya boleh pulang, tidak beneran. Jadi, at the end, mau gimana lagi, mau berani, mau membantah, mau apa, akhirnya bersama perempuan, saya bermain di anak kartu, kan. Terus suami saya kebetulan, nunggu di luar juga, bu ini perkenalkan suami saya, ini anak saya, saya sama-sama ibu rumah tangga. Pada akhirnya, pada akhirnya seperti itu. Aku mau nanya ini deh, karena kemarin tuh sempat rame, ada beberapa kasus, ketika komika dianggap julid, atau tidak sensitif, terhadap isu-isu perempuan. Itu seharusnya bagaimana ya, kita merespon itu. Maksudnya, di satu sisi ya, jangan terlalu gampang tersinggung, tapi di sisi lain, seharusnya tahu bahwa bukan itu konteksnya. Bagaimana kemudian menyikapi ini? Butuh kedua belah pihak sih, sebenarnya, kayak gitu. Artinya, komika juga harus, harus ya, aduh, siapa saya? si paling aktifis. Bagi saya, komika juga berlatih humility deh. Tidak berarti bahwa you're funny doesn't mean that you're right. Sementara, general public juga berlatih untuk tidak bersikap dismissive, cancelling, tapi bersikap, oh iya, poin dialognya di mana sih? Kayak gitu. Kenapa sih orang sampai bilang seperti ini? Komika tuh keresahannya sesungguhnya dari mana sih? Kayak gitu. Kalau yang dia sampaikan itu politically incorrect, kayak gitu. Kalau yang dia sampaikan itu politically incorrect, kenapa sih sampai ngomong seperti itu? Titik-titik dialognya ada di mana? Titik temunya ada di mana? Edukasinya ada di mana? Publik demikian, publik aktivis, sebagainya kayak gitu. Itu bersikap demikian, tidak sedemikian gampang bikin threat gitu ya, marah-marah gitu ya. Tetapi, komika juga menurut saya harus harus lagi. Tidak mau pakai perspektif. Saran ya. Jadi, komika juga berlatih humility. tidak bilang bahwa ini kan komedi. Kayak gitu. Ini, bagi saya, ini kan komedi. Kalau kamu tidak suka, berarti kamu tidak chill gitu kan. Tidak chill, mudah tersinggung. Karena poinnya itu bukan di ketersinggungan menurut saya. Karena kalau kita fokus di ketersinggungan, itu pasti ada stigma terhadap orang-orang yang kemudian dianggap mudah tersinggung. yang ini jadi, oh yang ini chill, yang ini mudah tersinggung. Yang chill positif, yang mudah tersinggung negatif. Intinya itu adalah, kamu itu ngomong ada poinnya apa? Tidak gitu loh. Mau ngomong sesuatu yang politically incorrect pun boleh. Asalkan, maksudnya ngomong ini itu apa? Message-nya apa? Nah, kalau sudah ketemu message-nya, baru kita perdebatkan nih, ini misoginis apa tidak? Jangan-jangan kan tidak. Jangan-jangan maksudnya kan memang baik gitu. Jadi yang satu, dua-duanya deh, pihak jangan songong. Kucingnya itu ya, jangan songong. Karena kan memang selain isu-isu perempuan, isu-isu soal bagaimana sebagai muslim dan muslimah di tengah dunia yang begitu mudah salah paham, di tengah berbagai prejudice dan stigma, itu juga salah satu keresahan yang kerap muncul di materi-materi sadi ya kan? Betul, betul. Dan kalau di-compare begitu ya, perjalanannya dari mulai awal memulai karir 13 tahun lalu, 2009 di UGM itu, sampai dengan sekarang, semakin mudahkah melakukan itu atau justru semakin sulit ketika membahas isu-isu, terutama isu-isu soal keislaman ya, konservatism dan sebagainya? Well, semakin hati-hati saya rasa. Kalau dibilang semakin sulit, tidak juga. artinya ruang bagi saya untuk membicarakan isu-isu tersebut sedemikian banyak. Paling tidak off-air di kegiatan-kegiatan bersama teman-teman komunitas dan sebagainya. Saya kira dampaknya dari backlash, kemudian situasi yang tidak berpihak demikian itu ya, dampaknya itu jadi self-censoring dan bagi saya, disensor di luar sama disensor oleh diri sendiri itu jauh lebih menyakitkan disensor oleh diri sendiri. Kita sedemikian harus berhati-hatinya sampai kita menghianati suara kita sendiri. Dan kalau itu terus-menerus kita lakukan, pada akhirnya kita kehilangan diri sendiri dan that's the end. Saya berkuliah di luar kota, dosen saya bilang, saya waktu itu suka pakai kemeja flanel overall, pakai sneakers, pakai kaos kaki kan. Dosen saya bilang, sudah pakai kaos kaki sayang, kenapa nggak pakai jilbab sekalian? Ya Allah. Akhirnya saya menuruti dosen saya tersebut, saya pakai jilbab, kaos kaki saya lepas. Kalau sudah demikian, kayak gitu, dan itu sempat saya alami soal eksplorasi materi-materi yang lain dan sebagainya. Di awal niatnya demikian. Saya sudah evolve as a person, saya sekarang sudah menikah, menjadi ibu dan sebagainya. Kayaknya seru menjadikan ini sebagai bahan karena semuanya juga bagian dari keresahan saya, pengalaman perempuan dan sebagainya. Tetapi semakin larut di situ, saya jadi merasa ini zona nyaman yang baru di mana saya bisa menghindar dari hal-hal yang menakutkan saya, dari hal-hal yang beresiko. atau materi-materi yang ini tetap seru, tetap lucu, tetap dapat job yang ini. Sampai kemudian saya merasa pada titik yang mempertanyakan, why am I doing this at the first place? Kalau saya terus-menerus menghindar, apalagi dua tahun pandemi, banyak kelucuan-kelucuan seputar pandemi dan sebagainya, itu hampir tidak pernah kesentuh materi-materi yang menjadi memang concern saya sejak awal. Jadi banyak ngomongin pandemi, motherhood, sebagainya. Semakin nyaman karena kalau yang ini tidak ada backlash, kayaknya seru. Bisa menjadi orang yang disukai sama semua orang. So, why are you doing this in the first place? Coming back to your tadi statement. Kenapa? Karena kan kalau dari background, sadia maruf, dari pekalongan, keluarga yang cenderung, cenderung konservatif atau konservatif? Ya, konservatif. Konservatif, gak usah pakai adik, kata cenderung depannya ya. Kenapa bisa jadi komika? Kayaknya jarang banget tuh perempuan Arab jadi komika. And this is coming from perempuan Arab ya? Iya, iya. Karena itu tadi, why am I doing this at the first place? Karena saya merasa punya aspirasi gitu. Saya lahir dan dibesarkan di lingkungan yang konservatif. Saya menyaksikan kekerasan growing up, berada di tengah-tengah kekerasan growing up. Saya menyaksikan normalisasi pernikahan anak 15 tahun, 16 tahun, sebagainya. Saya menyaksikan sahabat saya, atlet tenis meja yang sudah sampai juara tingkat provinsi dan sebagainya. itu harusnya kan saya mungkin bisa punya temen juara olimpiade. Tapi kemudian menikah di usia SMP dan sebagainya. Itu membuat saya merasa bahwa I have to say something. Sejak kecil merasanya seperti itu. Kemudian proses selanjutnya membawa saya kepada aktivism. Jadi, ya aktivism mahasiswa, kemudian bikin penerbitan di kampus dan sebagainya. dan sebagainya. Sampai saya menemukan kembali apa yang saya sudah sedemikian terpapar sejak kecil. Komedi itu. Jadi, connecting the dots saja. Ketika sejak kecil, meskipun keluarga saya sangat konservatif, ayah saya sangat-sangat. Ya, di satu sisi membatasi lah ya. Nggak boleh keluar rumah dan sebagainya. Tetapi di sisi lain juga memperkenalkan saya sama banyak hal musik, seni pertunjukan, membawa saya ke lapangan nonton Ludruk, Sri Mulat, sebagainya. So, I've been exposed to that. Kemudian perjalanan berikutnya aktivism. Kemudian setelah berterpantik lagi pada saat saya waktu itu nonton Robin Williams Live on Broadway. Aduh, itu legendary banget. Itu kemudian saya mikir, oh bisa ya membicarakan hal-hal ini, hal-hal yang sensitif ini dengan cara komedi. Dan itu jadi, oh iya, apa yang I've been exposed to pada saat kecil, kemudian terpantik sekarang lagi, jadi kontekstual. Jadi kalau ditanya, why am I doing this at the first place, itu lebih ke aspirasi ya, lebih ke saya merasa punya aspirasi, saya merasa mesti bicara. Bukan cita-cita masuk ke dunia entertain. Nggak ada bayangan itu sama sekali. Nggak mungkin. Dari latar belakang saya nggak mungkin. Saya membayangkan masuk ke, rasanya tidak mungkin. Saya membayangkan masuk ke dunia entertain. Jadi itu bukan bayangan sama sekali, betul ya? Sama sekali. Bahwa saya pernah melakukannya di masa lalu, iya. Pernah jadi juara dua lomba lawak di SMP. Dari tiga peserta. Lumayan. tadi lomba antarkelas yang lain ada pintar musik, ada olahraga, sebagainya. Saya nggak punya bakat apa-apa. Bukan berarti lawak, bukan bakat ya. Tapi akhirnya pernah maksudnya ada pengalaman? Ada. Tapi kalau membayangkan masuk ke dunia entertainment dari latar belakang saya itu rasanya jauh sekali. Diizinkan sekolah tinggi sudah alhamdulillah. Dan bahwa sekarang sudah berada di dunia ini, di industri ini, di ekosistem ini, apakah identitas dia merasa sebagai itu bisa jadi ganjalan atau justru ini menjadi daya tarik dan keunikan? Saya merasa yang paling penting adalah saya tidak menyangkal diri saya. Karena sepanjang hidup saya sangat struggle dengan isu identitas ini. Pada saat saya pertama kali kuliah dan meninggalkan pekalongan, saya merasa sangat senang karena ketika ditanya orang Arab-Arab saya bilang oh enggak saya orang pekalongan saya bukan Arab. Cuman kan pertanyaan berlanjut ya oh bukan Arab? India, Pakistan, Aceh itu nggak bisa. Jadinya tapi ada beberapa tahun di masa kehidupan saya saya menyangkal identitas menyangkal identitas tersebut. Dan dengan komedi saya bisa embrace dengan cara yang suits me. Dengan cara yang saya bisa merasa bahwa saya mengkritik banyak ya gitu saya mengkritik tapi saya juga bisa meng-create identitas saya dengan narasi saya sendiri. Tidak berdasarkan framing siapapun. Paling tidak saya ada ruang untuk membicarakan diri saya lingkungan komunitas keresahan masyarakat. Aku pernah baca dan aku mau ngutip kalau nggak salah bacanya di BBC yang bilang bahwa kebanyakan kaum peranakan Arab itu punya DNA komedian. Ya salah satu legenda komedi Indonesia Amak Baljun harus diakui dan kita ingat bersama mantan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh juga seniman teater dan kontribusinya banyak gitu. tetapi ada tetapinya DNA komedi DNA komedi tersebut saya rasakan banyak di kalangan bapak-bapak dan sering agak seksis agak seksis dan arogan maksudnya merasa diri yang lebih tinggi dari orang lain misalnya bicara soal ya begitulah sehingga agak ya ada DNA komedi ya cuman jangan dipakai dengan cara seperti bapak-bapak itulah jangan kalau saya bicara seperti ini ya Allah saya itu pernah di satu di satu panel gitu ya yang kebetulan di satu panel di Salihara pada saat itu Salihara ada festival sastra judulnya Arab Asyik dan ini kemudian dibicarakan saya diundang panel gitu dan komentarnya di Youtube semuanya Yulah ya Anda berbohong ini tidak seperti ini kami tidak misoginis dan sebagainya saya bicara ini di forum ini nanti pasti dibilang berbohong lagi gitu jadi itu juga salah satu yang yang apa di luar hal-hal yang sifatnya censorship ada masanya bahwa saya sudah sama sekali tidak ingin membicarakan identitasnya gitu karena sedemikian ya ketika kita ketika saya bicara soal pernikahan anak di komunitas yang masih banyak terjadi dan sebagainya saya kemudian rentan untuk dianggap berbohong gitu rentan untuk dianggap menjelekan kelompok tertentu komunitas tertentu padahal ya struggle-nya di profesi ini juga tidakkah saya berhak atas atas my own story gitu atas atas kisah cerita saya sendiri dan atas apa yang saya rasakan saya saksikan kayak gitu tak dilihat memang ini tipikal yang terjadi hari-hari ini tidak hanya pada seorang komika atau stand-up komedi tapi memang di dunia yang sangat mudah tersinggung hari-hari ini apapun yang dilakukan bisa memantik tanpa kita tahu apa sebetulnya yang memantik plus juga polarisasi yang sedemikian kuat itu semua mempengaruhi sangat mempengaruhi pada titik tertentu saya merasa sedih patah hati menyaksikan diri sendiri menulis misalnya ya menulis di media sosial kemudian save di draft dan tidak pernah diunggah menulis menulis naskah komedi dan kemudian save di notebook saya tidak pernah ditampilkan dan sebagainya karena ketakutan karena menjadi harus hati-hati tapi hati-hati terhadap apa terhadap siapa kita jadi tidak tahu sehingga saya menemukan kesadaran baru lawannya freedom of expression itu di satu sisi kita bisa bilang misalnya kekuasaan yang tiran dan membungkam tetapi di sisi lain adalah satu sistem yang sedemikian mendorong orang untuk dihukum aja belum gak usah ngomong dulu sehingga lawannya freedom of expression itu pada akhirnya dua bukan hanya tirani tetapi juga self-censorship dan itu yang paling sulit itu yang paling sulit melawan yang tirani kita bisa lihat minimal bisa lihat wujudnya siapa sasarannya mengajak orang bersama-sama tapi self-censorship itu sangat menggerogoti menggerogoti sampai membuat kita kehilangan diri kita kehilangan suara kita yang sudah kita perjuangkan sedemikian dan kalau itu semua sudah sudah hilang sudah hilang di dalam self-censorship itu akhirnya satu hal yang berjalan ke lain kita kehilangan orientasi kehilangan purpose kehilangan self-worth kehilangan sudah menemukan rumusan untuk itu belum? karena saya ingin tahu sudah ada rumusan itu apa resep yang dipakai tadi ya untuk melawan self-censorship? wah itu susah 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 sekali karena saya saya secara umum gitu ya saya di seminar sama anak-anak mahasiswa misalnya itu bisa banget bilang kayak gitu ya punya backup konsolidasi sama teman-teman organisasi dan sebagainya textbook oke itu textbook kalau secara personal satu-satunya yang saat ini saya tahu dan bisa saya lakukan adalah tetap berkarya bagaimanapun caranya dan kalau ada saat tertentu dimana saya tidak sanggup menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan dan kemudian melipir pakai jalan memutar kemudian menyampaikan hal-hal lain yang fun-fun aja gampang diterima semua orang bagi saya itu tidak apa-apa karena my very present as female comedian as perempuan yang bicara itu paling tidak saya pertahankan kayak gitu kayak kalau ditanya motivasinya apa itu oh motivasi pengen pengen apa punya stand-up special di Netflix atau motivasi saya sesederhana I don't want to see myself giving up that's the bare minimum kan bare minimumnya adalah tidak menyerah ya 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 maksimumnya ya dengan tidak menyerah memberikan yang terbaik terus berkarya kita kita lihat deh akan kemana ketika saya berpikir seperti ini kayak kita lihat deh akan kemana sementara sebagian orang punya oh iya ini five year plan ten years plan dan sebagainya saya pikir tadinya itu adalah persoalan personal saya yang tidak punya perencanaan hidup yang sedemikian matang yang mungkin kurang dewasa tidak punya orientasi dan sebagainya tetapi setelah saya renung-renungkan ini juga persoalan yang struktural karena karena perempuan itu ketika dia sebagian perempuan paling tidak ketika dia mencapai sesuatu itu lebih sering lebih sering give credit to lebih sering menyampaikan bahwa pencapaian saya adalah hasil kalau tidak keberuntungan dibantuin orang jarang sekali ada yang kemudian mengasosiasikan kesuksesan dengan dirinya sendiri ini usaha saya memang saya sudah merencanakan dalam lima tahun saya akan ini-ini bertolak belakang dengan laki-laki yang dengan percaya diri akan bilang oh memang saya jago memang ini adalah buah dari apa yang selama ini sudah saya lakukan perempuan pasti atribusinya kepada pihak luar keberuntungan atau orang-orang ya alhamdulillah bisa begini kayak gitu alhamdulillah saya banyak yang bantuin banyak yang undang diundang televisi kayak gitu kan diundang kanana lumayan bisa bisa tambah stage time screen karena itu dan saya juga selalu bilang karena kesuksesan itu korelasinya negatif buat perempuan sementara buat laki-laki sukses itu sesuatu yang luar biasa korelasinya positif jadi kadang perempuan tuh malu mengakui kita sukses karena kalau sukses biasanya gak disukai sukses ya 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 too loud too aggressive too semuanya terlalu terlalu ambisi terlalu ya gak gak ambisi tapi nyampailah terima kasih sudah hadir di mata najo terima kasih seru banget terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih